Tujuh pemain Timnas Indonesia U20 resmi promosi ke Timnas Indonesia U22 untuk Sikams Kampoja 2023. Ketujuh pemain tersebut adalah bagian dari skuad Garuda Muda yang gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Tujuh pemain yang dipanggil itu adalah Hoki Ceraka, Marcelino Ferdinand, Davao Faisya, Muhammad Ferrari, Doni Tripa Mungkas, Ahmad Maulana, dan Ronaldo Kuwate. Tiga dari tujuh pemain itu pun telah tergabung dalam pemusatan latihan atau tisi Timnas Indonesia U22. Mereka adalah Hoki Ceraka, Davao Faisya, dan Ahmad Maulana. Ada tujuh nama hasil dari diskusi kami tim pelatih dan manajer. Ujar Indra Syafri Untuk pemain ada Davao, Ferrari, Doni Tri, Ahmad Maulana, Marcelino Ferdinand, Hoki Ceraka, dan Ronaldo Kuwate impunya. Namun dia tak menyebutkan siapakah pemain yang segera bergabung dengan Rizky Rido dan kawan-kawan di Timnas Indonesia U22. Sumerji pun membeberkan bahwa untuk Ronaldo Kuwate dan Elkan Pagon, pihaknya harus menjalin komunikasi intensif. Khususnya Elkan Bagot yang memang saat ini masih aktif bermain di klub kasta ketiga Liga Inggris. Pasalnya lanjut sumerji, pemangkilan ini juga akan berlangsung alot karena ajang Sikams bukanlah bagian dari agenda FIFA. Oleh sebab itu, klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Sekedar informasi, Sikams Kampoja akan berlangsung pada tanggal 5-17 Mei mendatang. Namun, jabang olahraga sepak bola akan dimulai lebih cepat, yaitu pada tanggal 29 April 2023. Sementara itu, Indra Syafri belum bisa bicara secara gamblang apakah dua pemain yang kini tengah membela tim luar negeri, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuwate, bisa bergabung dalam waktu dekat. Kendati demikian PSSI dalam hal ini manajer Timnas Indonesia U22. Sumerji mengaku telah bersurat kepada klub dari pemain-pemain yang membela tim luar negeri. Praktis, PSSI sudah bersurat ke klub Marcelino KMS Kedines. Setelah itu ke klub Ronaldo Kuwate Liga Turki Boardroom Sport, tim pertama Arhan Tokyo Verde, dan Elkenbago Cheltenhampton FC. Sumerji mengatakan bahwa dalam waktu dekat, akan ada pemain yang bergabung dengan tim besutan Indra Syafri itu. Selamat menikmati.